Tim Gugus Tugas Percepatan COVID-19 Kota Balikpapan mendapati satu orang ASN pejabat utama di lingkup pengadilan agama yang terkonfirmasi positif COVID-19. Ditemukannya ASN yang positif COVID-19 ini membuat seluruh aktivitas di kantor pengadilan agama Kota Balikpapan dihentikan dan ditutup sementara waktu hingga pekan depan. Penutupan ini sesuai standar operasional prosedur Tim Gugus Tugas Percepatan COVID-19 Kota Balikpapan. Ya karena ada yang terkonfirmasi positif memang sudah menjadi SOP kita sebaiknya kantor yang ada terkonfirmasi positif dan perlu dilakukan nano dulu tracing maka biasanya kita memang minta agar dilakukan penutupan memang tapi sudah kan ini karena tracingnya bisa cepat supaya tidak merugikan masyarakat karena kan kantor pengadilan agama kan Berapa hari Pak? Ya benar-benar 2-3 hari ini bisa selesai sudah karena itu kita minta segera yang kontak dekat segera cepat menghubungi dinas kesehatan berapa ini bisa cepat kita dapatkan hasilnya Berapa yang positif Pak? Satu 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 Pokoknya satu kan dengan mereka ASN atau? ASN ASN ya Pak Penutupan dilakukan oleh Gugus Tugas Percepatan COVID-19 Kota Balikpapan hingga 30 November mendatang Iskandar Amir Dahlan, Kompas TV, Balikpapan, Kalimantan Timur Terima kasih telah menonton!